Saudara seorang polisi ditangkap karena membawa narkoba. Dari pengembangan, polisi diketahui ini dijebak temannya yang merupakan bandar narkoba. Inilah rekaman video amatir yang merekam detik-detik ditangkapnya Aibtu Fidel oleh personel TNI di Kabupaten Asahan. Dari penangkapan ditemukan narkotika jenis sabu di bagian bawah kursi pengemudi. Seusat ditangkap, Aibtu Fidel kemudian diserahkan ke Direktorat Narkoba, Polda Sumut untuk selanjutnya melakukan pengembangan. Dari hasil pengembangan, ternyata narkoba yang disita dari Aibtu Fidel adalah hasil jebakan seorang bandar narkoba, Safrizal, yang sering diancam Aibtu Fidel. Safrizal, yang merupakan bandar narkoba, mengaku kesal, kerap diancam Aibtu Fidel akan dilaporkan kesat narkoba terkait dengan bisnis narkoba yang dijalankannya. Meski Aibtu Fidel mengaku dijebak dalam kasus pemilikan narkoba, namun hasil tes urin Aibtu Fidel ternyata positif sebagai pengguna narkoba. Total keseluruhan barang bukti dari semua pelaku yang disabu seberat lebih dari 60 gram dan pil ekstasi lebih dari 16 ribu butir. Aibtu Fidel Fidel sering mengancam Safrizal alias Haji Budi akan melaporkan Safrizal alias Haji Budi ke petugas kepolisian sehubungan dengan kegiatan tindak pidana narkotika.